Bersa dua pekan pasca gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, warga Kampung Nyantong, Desa Nyalinduk, Kecamatan Cugenang masih bertahan di tenda pengungsian. Mereka belum balik ke rumahnya karena kondisi rumah rusak parah dan masih trauma dengan gempa susulan. Memasuki pekan kedua, warga Kampung Nyantong, Desa Nyalinduk, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat masih bertahan di tenda pengungsian dengan seadanya. 65 warga terpaksa bertahan di tenda pengungsian karena sebagian besar rumah mereka mengalami rusak, berat, dan masih trauma untuk kembali ke rumah. Warga juga mengeluhkan kurangnya perhatian dan bantuan dari pemerintah setempat. Warga mengaku sejumlah bantuan yang ada kini berasal dari para relawan dan donatur. Sementara terkait pendataan rumah yang rusak, warga mengaku belum didata oleh pemerintah. Semua masih tinggal di tenda karena kita belum berani masuk ke bangunan rumah karena kondisi rumah memang sangat tidak layak untuk kita tinggal di tempat ini. Dan masih trauma ya? Masih trauma juga. Nah untuk aktivitas para kaum laki-laki ini di siang hari ngapain aja sih? Ada sebagian yang rapi-rapi puing-puing bekas perubuhan rumah. Ada juga yang ngerapi-rapi tenda. Warga berharap pemerintah cepat tanggap dan dapat memenuhi kebutuhan korban gempa selama di pengungsian. Warga juga berharap rumah mereka yang rusak dapat segera diperbaiki.